Hai semua, jumpa lagi di Riazi Channel Di video kali ini, aku bikin roti isi coklat Rotinya lembut, empuk banget, seperti ini Di bagian dalamnya, kita sopek seperti ini ya Lembut dan empuk, isi coklat, enak banget Ini gak terlalu diuleni Dan gak pakai telur ya Kita langsung ke bahan-bahannya Ada 1 sendok teh ragi instan Atau setara dengan 3 gram 4 sendok makan gula pasir Atau 60 gram Lalu tuang susu cair UHT full cream 250 gram Nah, ini diaduk-aduk dulu Sampai gulanya larut Untuk raginya, pastikan yang masih baru dan aktif ya teman-teman Oke, sekarang tambahkan 400 gram tepung terigu Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang Nah, ini diaduk-aduk dulu sampai bergumpal dan menyatu Nah, kalau sudah menyatu seperti ini Lanjut tambahkan 40 gram margarin Atau 2 sendok makan penuh Masukkan garam setengah sendok teh Atau setara dengan 3 gram Nah, kemudian ini kita uleni Sampai kalis Tapi gak terlalu kalis banget Ini hanya aku uleni kurang lebih 8 sampai 10 menitan aja Oke, ini udah cukup diuleni Sekarang lanjut mau aku diamkan Ditutup dengan kain bersih Kita diamkan kurang lebih 1 jam Atau sampai mengembang 2 kali lipat Selanjutnya ini mau aku potong-potong dulu Coklat, batangan Ini buat isiannya nanti ya Ini kita sisihkan Sekarang kita lanjut ke doknya Ini udah mengembang 2 kali lipat Kita kempeskan Nah, ini mau lanjut Aku timbang-timbang dulu Dibagi jadi 15 bagian Buletan Jadi per pisisnya Aku bagi jadi 50 gram Nah, kalau udah selesai semua ditimbang Ini mau dibulet-buletin dulu Atau dironding ya Bisa dilipat-lipat ke dalam seperti ini Lalu dironding seperti ini Sampai bulat dan agak padat ya Oke, ini kita lanjut sampai selesai Oke, ini udah selesai semua dibuletin Lanjut sekarang dipipihkan Beri sedikit tepung terigu Biar nggak lengket Ini mau aku gilas Dengan rolling pin Seperti ini Kita bentuk pipih seperti ini Dan tengahnya Agak tebal ya Biar nggak bocor Isi dengan secukupnya Coklat yang udah dipotong-potong tadi ya Secukupnya aja Jangan terlalu banyak Lalu ini dirapatkan Dicubit-cubit Sampai rapat Biar nanti nggak keluar coklatnya Dibuletin lagi Dan susun di nampan Yang sudah diolesi Dengan sedikit margarin Oke, ini kita lanjut Dibentuk sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, kalau udah selesai semua dibentuk Ditutup dan diamkan kurang lebih 35 menit Atau sampai mengembang Seperti ini Setelah itu Olesi permukaannya Dengan susu cair Diolesinya pelan-pelan aja Karena ini udah mengembang Oke, kalau udah selesai diolesi Di oven suhu 190 derajat celcius 18 sampai 20 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing Nah, ini udah mateng Langsung panas-panas Diolesi dengan margarin Biar tetap lembab dan mengkilat ya Oke, ini dia teman-teman Roti isi coklat Tanpa telur Dan muleninnya gak lama Ini empuk dan lembut Enak banget Bisa dicobain di rumah resepnya Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa di next video Insyaallah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax